Yang kedua tentang perempuan yang tidak dikhitan Ini penyebutan Kalau dua yang dikhitan sudah bertemu Maka sudah wajib mandi Karena keumumannya perempuan di masa itu dikhitan Ya dikhitan Tapi bukan berarti kalau istri yang dikhitan tidak wajib mandi Karena kata Nabi yang wajib mandi itu kalau yang dikhitan Nah kalau yang dikhitan bagaimana? Ya tetap wajib Itu kan cuma bahasa keumumannya perempuan adalah dikhitan Ada pun hukum khitan itu sendiri bagi wanita bukan wajib Beda dengan laki-laki wajib dikhitan Kenapa kau beda hukumnya? Karena kalau laki-laki itu terkait dengan keabsahan sholat Ya kan? Kalau dia tidak dikhitan Maka air kencing akan tertahan di kulit yang menutup kepala Udakar Ya sehingga ada tersisa disitu Dan itu mengakibatkan sholat yang tidak sah Kalau perempuan tidak terkait dengan taabsahan sholat Tapi terkait dengan libido seksualnya Ya kalau terlalu dalam dingin Ya kalau tidak dikhitan terlalu khok Ya Allah Allah Setiap-tiap daerah tentu berbeda kondisinya Makanya Nabi berpesan kepada tukang khitan perempuan Jangan mengambilnya terlalu dalam Sehingga apa Dingin sholatnya Ya tidak bergairah Atau kurang Ya kan nanti kasihan suaminya Ya Nah Jadi kalau dikhitan Itu disebutkan dalam bahasa Arab Apa Lebih indah di mata suami Dan lebih bisa mengandalkan diri Demikian Allah Alhamdulillah